Dominasi militer dalam politik Jepang Perang dunia pertama yang berujung pada kekalahan kekaisaran Jerman dipelajari dengan cermat oleh Jepang Kesimpulan para jenderal dan admiral Jepang, Jerman kalah karena kekurangan sumber daya alam Jadi kalau Jepang mau siap berperang dengan negara-negara Eropa Jepang harus memastikan memiliki sumber daya alam yang memadai Artinya Jepang perlu memiliki jajahan yang punya banyak tambang Dan terhubung dengan tanah air Jepang Untuk mengamankan sumber daya itu pihak militer terus berupaya mewujudkan dominasi militer dalam politik Jepang Undang-undang pemerintah Jepang memastikan semua perdana menteri Jepang Tersandra oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Selain desakan politik, kekuasaan militer juga dipengaruhi oleh adanya tentara liar atau asasin Yang kerap melakukan pembunuhan terhadap tokoh politik yang berhaluan pada perlemahan peran militer di Jepang Ya kurang lebih situasinya seperti Manga Kenshin Batosai yang sang pembantai itu Jadi ceritanya pada November 1921 Perdana Menteri Takashihara dibunuh karena dianggap terlalu lembek pada Korea 10 tahun kemudian Perdana Menteri Osachi Hamaguchi juga dibunuh karena kebijakannya memotong anggaran Angkatan Laut Tidak hanya melakukan pembunuhan politik, tentara Kuantung atau tentara Jepang yang berkedudukan di daerah Korea Juga menyabotase rel kereta api di Manchuria Saat tentara China memeriksa sabotasi tersebut, tentara Jepang menembaki tentara China Insiden ini berubah menjadi perang terbuka Dan awal 1932, tentara Jepang merebut Manchuria dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo Kejadian ini seharusnya berujung pada dihukum matinya banyak perwira Angkatan Darat Yang melakukan operasi militer tanpa perintah, tanpa izin Tanpa sepengatuan pemerintah pusat di Tokyo Konyolnya, pemerintah pusat Jepang bukannya memecat dan menghukum mati para opsir yang terlibat Malah mengundurkan diri, termasuk sang Perdana Menteri Wakatsuki Araijiro Ketika Perdana Menteri pengganti yang baru Inukai Suyoshi Mencoba merendingkan perdamaian dengan pemerintah China Kau militer dan faksi armada yang ultranasionalis Tidak mentolelir sikap lembek dengan pihak asing Mereka mencoba menembak mati Perdana Menteri Inukai Bersama para menteri terdekatnya di rumah dinas mereka Hmm, gila sekali coy Para sederatu ini mencoba membunuh Perdana Menteri mereka sendiri demi harga diri militer Pembunuhan ini sekaligus menandakan berakhirnya semua kendali sipil atas militer Jepang Kegilaan ini memuncak pada tanggal 26 Februari 1936 Lebih dari seribu tentara dan faksi jalan kekaisaran Menyerang rumah-rumah pejabat tinggi kekaisaran Dan semua petinggi militer dari faksi lain Termasuk Perdana Menteri Keisuke Okada Hampir terbunuh Untungnya pemerintah Jepang kali ini bertindak tegas Kaisar Hirohito sendiri memerintahkan untuk melibas upaya kudeta tersebut Setelah kudeta berhasil ditumpas Semua jenderal dari faksi jalan kekaisaran Dipecat atau dimutasi Pemberangsuran kudeta ini praktis mengakhiri kekuatan faksi jalan kekaisaran Sayangnya berhentinya pembunuhan tokoh politik ala Hito Kiri Batosai ini Tidak berarti berakhirnya pengaruh militer atas kabinet Jepang Setelah kudeta gagal ini Pihak sipil makin takut dan tak berdaya Berselisih pendapat dengan militer berarti nyawa adalah taruhannya Militer Jepang makin berkuasa Militer Jepang juga makin bernapsu Untuk merebut daerah yang kaya SDA Masalahnya cuma arahnya ke selatan Nanshin atau ke utara Okushin Angkatan laut terutama faksi armada jelas menginginkan serangan ke selatan Ke Filipina dan Hindia Belanda Alasannya sangat simpel Kalau langkah ini diambil angkatan laut yang akan memegang kendali di Jepang Sementara itu angkatan darat jelas lebih memilih menyerbu ke utara Ke Siberia wilayah Uni Soviet Alasannya juga sangat sederhana Serbuhan macam ini jelas lebih membutuhkan angkatan darat Namun sebelum upaya mengambil alih SDA ini terwujud Jepang sudah terlibat perang Kali ini melawan tetangga raksasanya Terima kasih telah menonton!